Jadi kalau sepak bola itu masih ngatur-ngatur wasit, itu berarti kita mundur ke tahun 1934. Atau kalau sepak bola kita itu masih senang main-mainin wasit, maka kita sedang ada di jaman kediktatoran. Masih di Gocek, Bung Toel, 97 hari menuju Qatar 2022. Kali ini saya bahas atau saya ulas, saya cerita tentang kisah dari Piala Dunia 1934 di Italia. Juaranya Italia. Jadi kalau tahun 30 sifatnya undangan Piala Dunia pertama di Uruguay, tahun 1934 mulailah kualifikasi. Ada 36 tim yang ikut kualifikasi dan lolos 16 tim. 16 tim lolos ke Piala Dunia 34 di Italia. Ada 12 dari Eropa, Amerika Latinnya, Argentina-Brasil, lalu ada Amerika dan Mesir. Jadi Mesir adalah negara Afrika pertama yang tampil di Piala Dunia, yaitu tahun 1934. Mesir. Nah kalau format, kembali ke knockout. Kalau di Uruguay, karena perjalanan jauh, jadi mereka main dua kali minimal. Ada grupnya dulu. Kalau di Italia, 34 kembali dengan babak knockout. Karena penyisihan grup belum dikenal saat itu. Babak grup baru mulai muncul tahun 50. Jadi knockout sistemnya. Lalu juga kalau kita bicara pada saat itu, suasananya sebetulnya adalah background politiknya adalah zaman kediktatoran. Tahun seperti itu, 34 itu. Contoh misalnya di Uni Soviet waktu itu kan Joseph Stalin. Di Jerman ada Adolf Hitler. Dan Italia pada saat menyelenggarakan Piala Dunia 34, itu dipimpin oleh diktator juga. Kediktatoran lah. Benito Mussolini dari Partai Fasis. Jadi waktu itu memang ada propaganda lah. Jadi Italia jadi tuan rumah karena ingin menyebarkan propaganda tentang fasisme itu. Dan Benito Mussolini pun sangat terlibat jauh. Artinya ikut mempengaruhilah daripada pelaksanaan Piala Dunia itu. Jadi beberapa sumber bercerita mengatakan bahwa Benito Mussolini ini ikut mempengaruhi beberapa pihak agar memihak atau bisa memfavoritkan Italia. Untuk memuluskan jalan Italia. Jadi juga ada cerita bahwa malam sehari sebelum dari pertandingan Italia lawan Austria, Benito Mussolini mengajak makan malam wasit asal Swedia. Namanya Ivan Eklin. Jadi wasit asal Swedia itu diajak makan malam dulu oleh Benito Mussolini. Tujuannya agar di pertandingan besok lawan Austria. Bahkan Ivan Eklin berpihak lah. Lebih memfavoritkan Italia. Keputusan-keputusannya berpihak pada Italia. Dan itu memang terbukti. Bahkan menurut beberapa sumber juga ceritanya. Wasit Ivan Eklin inilah yang juga didorong oleh Benito Mussolini. Supaya jadi wasit di final. Waktu itu lawan Cekoslovakia, Italia. Jadi padahal sebelumnya sudah ditetapkan tuh wasit asal Belgia yang akan memimpin pertandingan final. Tapi karena pengaruh Benito Mussolini itu wasit yang memimpin pertandingan akhirnya diubah ke atau dipimpin oleh akhirnya wasit Swedia itu Ivan Eklin. Dan hasil pertandingan memang Italia. Italia juara menang 2-1 atas Cekoslovakia dan menjadi negara Eropa pertama yang jadi Piala Dunia. Pelatihnya Vittorio Pozzo. Dia memperkenalkan formasi 23-23 yang disebut The Methodo. Jadi pelatih pertamanya Vittorio Pozzo. Yang mempersembahkan gelar Piala Dunia Pertama Italia. Dan bintang sepak bolanya buat Italia adalah Giuseppe Miassa. Jadi stadion di San Siro Milan yang namanya Stadion Giuseppe Miassa itu adalah nama bintang atau pemain terbaik di Piala Dunia 34 asal Italia yang diabadikan menjadi nama stadion di kota Milan. Yang dipakai menjadi markas home base dari Inter Milan dan juga Milan. Itu Giuseppe Miassa yang terpilih sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 34. Nah jadi pesan moral, pesan ceritanya adalah yang menarik adalah karena ada faktor politik yang era itu adalah era kediktatoran. Dan Italia sedang dipimpin oleh Benito Mussolini dari Partai Fasis. Bahkan kan finalnya saja di Roma di Stadion Nazionale PNF. Jadi belakangnya ada tulisan PNF. Jadi Partito Nazionale Fascista. Itulah saking kuatnya pengaruh Benito Mussolini waktu itu. Nah yang jadi mau saya sampaikan pesan moralnya adalah jika sepak bola itu masih mainin wasit maka kita sebetulnya sedang bergerak mundur ke era 30-an, ke era 34. Karena tadi kan ceritanya kan wasit asal Sweden, Ivan Eklin itulah yang sangat dipakai. Jadi kalau sepak bola itu masih ngatur-ngatur wasit, itu berarti kita mundur ke tahun 34. Atau kalau sepak bola kita itu masih senang mainin wasit, maka kita sedang ada di zaman kediktatoran. Kurang lebih seperti itu. Kisah moral, pesan moral teladan dari perjalanan Piala Dunia 34. Yang untuk pertama kalinya ada kualifikasi, tuan rumah Italia harus kualifikasi, juara bertahan Uruguay gak ikut. Dia sebetulnya lolos langsung Uruguay. Tapi waktu itu Uruguay ngambek protes. Karena sebelumnya ketika dia jadi tuan rumah negara-negara Eropa banyak gak datang. Jadi pada saat dia dipastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 34, Uruguay gak mau datang. Uruguay boykot, protes. Itulah kisah dari Piala Dunia 34. Catatan moralnya soal mainin wasit Benito Mussolini. Jadi jangan mau kita masih berkutat di area situ. Berarti kita mundur ke tahun 30-an. Mundur ke zaman kediktatoran. Nantikan kisah-kisah Piala Dunia lainnya. Sisi-sisi uniknya, ringan tapi menarik. Yang semoga bisa menambah wawasan kita menuju Qatar 2022. Sisi-sisi uniknya, ringan tapi menambah wawasan kita menambah wawasan kita. Sisi-sisi uniknya, ringan tapi 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 menambah wawasan kita.